Intro Saat puncak lonjakan penumpang pada arus mudik lebaran 2024, pengelola terminal Baranang Siang Bogor dituntut untuk memberikan jasa layanan yang aman dan ramah bagi para penumpang bus. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bay menyoroti, kesiapan terminal Baranang Siang Bogor dalam menghadapi lonjakan penumpang mudik lebaran 2024 karena masih adanya persoalan pengelolaan terminal dengan berbagai pihak. Ridwan Bay meminta pemerintah kota Bogor mampu menjalin komunikasi dengan Komisi 5 DPR RI agar kedepannya pembangunan terminal ini dapat menggunakan APBN. Terminal ini belum siap untuk menampung kehadiran para penumpang yang begitu besar. Karena rupanya sedikit ada persoalan internal di kota Bogor dengan mitra kerjanya. Komisi 5 menghendaki dari pembicaraan khusus. Sehingga persoalan hukum yang terjadi di sini antara pemerintah kota Bogor dengan perusahaan dimasuk bisa terselesaikan dengan baik. Anggota Komisi 5 DPR RI mulia di mengapresiasi upaya terbaik pihak pengelola dalam memberikan pelayanan penumpang mudik lebaran 2024 di terminal Baranang Siang Bogor. Kendati demikian, ia menyoroti sarana dan prasarana yang masih belum memadai di terminal bagi para pengguna jasa angkutan darat khususnya bus. Menjadi konsen teman-teman di Komisi 5 adalah terkait sarana-prasarananya. Sarana-prasarana di terminal Baranang Siang ini saya kira sangat jauh dari memadai. Tapi ternyata akar masalahnya bukan dari konteks perbaikan, tapi dari konteks legalitas.